Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang gengki desu ka Nihongo gambar desu Hari ini kita akan belajar Mengenai bagaimana cara menyebut Baru saja dalam bahasa Jepang Sebelum mulai pelajaran Jangan lupa Subscribe, like, dan share Untuk mendukung channel saya Ja, ikimashou Baru saja dalam bahasa Jepang Kita lihat contoh kalimat yang pertama Kyonen Nihongo no benkyou hajimeta bakaridakara Mada jousu janai Nah, disini dilihat Yang bagian merah ya Nihongo no benkyou hajimeta bakaridakara Karena saya Baru mulai belajar bahasa Jepang Tahun lalu Masih belum mahir Ini contoh yang pertama Contoh yang kedua Ima Densha wo orita tokoro de Juppungurai sukimasu Sekarang Karena baru saja turun kereta Akan tiba kira-kira 10 menit Nah, ini dua contoh ini Mewakili dari kalimat yang menggunakan Kata-kata baru saja Dua kalimat di atas Memiliki makna baru saja Tetapi, apa Minasang bisa lihat perbedaannya? Perbedaannya kalimat satu Baru sajanya Terjadi itu Waktu kejadiannya tahun lalu Sedangkan yang kedua Baru saja Baru saja Waktu kejadiannya Tidak terlalu lama Ya Kita lihat disini penjelasan yang pertama Dari Ta bakari Ta bakari des Rumusnya adalah Kata kerja bentuk Ta Ditambah bakari des Bakari perubahannya Seperti Kata benda Ya Yang pertama Digunakan untuk Menyatakan Baru saja Ingat rumusnya Ta bakari Ya Baru saja Yang kedua Waktu yang berlalu Dianggap sebentar oleh Pembicara Walau dalam Kenyataannya Sudah lama Seperti Satu tahun Dua bulan Ya Disini dilihat Bahwa Waktunya itu Walaupun sudah lama Tetapi Apabila Pembicara Menganggap Waktu tersebut Belum terlalu Belum berlalu Begitu lama Maka bisa menggunakan Ta bakari des Yang ketiga Bisa disambungkan Dengan kata benda Kita lihat contohnya Sepatu Yang baru saja Saya beli kemarin Kino Kata bakari no Kutsu des Ta Tokoro des Rumusnya Kata kerja bentuk Ta Ditambah Tokoro des Digunakan Untuk menyatakan Baru saja Yang kedua Waktu yang berlalu Benar-benar singkat Dan belum berlalu lama Contohnya Baru saja Tadi Dan lain-lain Jadi perbedaannya Dengan Ta bakari itu Waktu yang berlalu Kalau dalam Ta to kororo Benar-benar singkat Dan Belum terlalu lama Secara fakta Kalau ta bakari Berdasarkan Ya Anggapan Pembicara Ya Seperti itu Yang ketiga Tidak bisa disambungkan Dengan kata benda Contohnya Sepatu yang baru saja Saya beli kemarin Kino Kata to korono Kutsu desu Kita lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Ta bakari Nihon ni kita bakari Nano de Mada nihongo wa Zen-zen Wakari maseng Ya Disini dilihat Karena baru saja Saya tiba di Jepang Mada nihongo ga Wa Zen-zen Wakari maseng Masih sama sekali Belum paham Bahasa Jepang Kedua Boku wa Boku wa Kyonen Koko Sotsugyo Shita bakari Desu Saya tahun lalu Baru saja Lulus SMA Ketiga Sengetsu Jakarta Ita bakari Desu Bulan lalu Saya baru saja Pergi ke Jakarta Akhir Kore wa Sengetsu Katabakari No Terebi Desu Ini adalah TV yang saya beli Bulan kemarin Baru saja Saya beli bulan Kemarin Ta tokoro Kita lihat contoh kalimatnya Ima Chodo Hiru gohango Tabeta Tokoro Desu Sekarang Chodo artinya Tepat sekali Pas sekali Saya baru selesai Makan siang Maka Waktu selesai makan siangnya Itu baru saja Belum begitu Belum berlalu Ya begitu Lama Jadi misal Sepuluh menit Atau setengah jam Kita lihat yang kedua Watashiwa Ima Ekini Suhita Tokoro Desu Saya sekarang Baru saja Sampai Di Stasiun Ketiga Ima Denshao Orita Tokoro Nanode Atau Jupungguraide Sukimas Karena saya Sekarang Baru saja Turun dari kereta Dalam Sepuluh menit Kira-kira Akan Tiba Yang keempat Sensei ini Sukudayo Dasta Tokoro Desu Saya baru saja Mengumpulkan PR Ke Sensei Sekian pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share Untuk mendukung channel saya Arigatou gozema Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton